Om Swastiastu Teman-teman dan para sahabat lokalan Kembali lagi di channel youtube Lokalan Bali Dan sekarang kita berada di Puri Agung Karangasem Kita akan mengeksplore tentang pusaka Kris Penjenangan yang berada di Puri Karangasem Teman-teman dan para sahabat lokalan Tonton sampai habis channel youtube Lokalan Bali ini Kanas Terima kasih telah menonton! Aburan Siri Channel Terima kasih telah menonton! 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 Kang Rikan namanya Gelar Kang Rikan dari Tenu Haika Jepang Boleh gelar Nah, Beniki yang Membuat dintu ini Namanya Acuang Tung Saking Cina, ini ditangkap oleh Raja Atas perintah Raja Ditangkap, dihadapkanlah Ke Istana Meriki Nah, setelah diinterogasi ini Oleh Sang Raja, ternyata Dia punya latar belakang seni Nah, karena Peraturan kerajaan di zaman itu Sudah menggunakan tindakan regulasi hukum Nah, Beniki Dinegosiasi oleh Sang Raja Disuruhlah membuat pintu ini Nah, yang pindahang Beniki Seharusnya dia dihukum 10 tahun Mungkin bisa 2 tahun Akhirnya Terciptalah pintu ini Nah, sampai detik Kita jaga pelestarian Mungkin satu-satunya Ring Bali Hanya ini Yang masih utuh Ya, diastu Astu Khusali-khusalinya Masih kuat sekali Tidak satupun Bagian-bagian unit ini Dirubah Oleh Sementon Karena kita sudah semakat Sarang Sementon aja Kita juga Dulu itu Tidak akan melakukan di Puri ini Terlalu sifatnya Oriented Money atau Bisnis Betul sekali nih Kalau memang punya Sementon Ya, hal-hal seperti itu Silahkan di luar Jangan Puri digunakan Ajang ini Seperti bikin Kapi Berarti keudohan lokalan Yang di Puri Agang Karena dia khawatir Bencang Bungkur Saya punya adik seperti ini Jangan sampai ini marah Oh ini perbuatan ajak-ajak dulu Kok begini Jangan seperti itu Ya, makanya kita jaga Inilah estapet kuwarisnya nanti Dari sekarang kita mulai Nanti kita mulai arahkan dia Jangan sampai melenceng Dari apa yang kita wariskan sekarang Nah, beli ke yang penting Saya desikin Agung Saya ingin memperkenalkan kepada Anak-anak muda milenial Anak-anak muda genesis set Tentang Anak Agung Raja yang pertama Yang berada di Puri Agung Karangasem Ini kan Padahal ini Ini ide anak Agung Agung Anglurah Ketuk Karangasem Anak Agung Anglurah Ketuk Karangasem Setelah di Bisekeratu Setelah di Bisekeratu Boleh gelar Raja kedua Ini raja terakhir Ini raja terakhir Kalau melihat dari struktur dinasti Mungkin 8-15 raja itu Muncul di Karangasem Nah, ceritanya pun ini panjang Sampai Karangasem menguasai Lombok Nah, ada Raja Teritunggal Kuwayan Karangasem Nengah Karangasem Ketukarab lebih panjang Ceritanya Berarti ini sejarahnya tentang Reng Puri Agung Karangasem Dengan banyak-banyak Islam Yang berada Reng Puri Agung Karangasem Oh, zaman ini Oh, zaman ini Zaman ini Makna banyak oleh Lombok Makna merikin Iya, betul Pada waktu menguasai Lombok Oleh Raja Teritunggal Kuwayan Iki Dibawalah orang-orang Iki Maksudnya Tatadan Kalah perang Nah, tatadan Beberapa Muslim sasak Kuwayan Iki Nah, ini dibawa Sebagai bukti Bahwa pernah Kerajaan Karangasem Menguasai Lombok Oke Baik perang melawan Datuk Siluparang Dan sebagainya Datuk Pajenggi Yang begitu Itu dikuasai oleh Karangasem dulu Nah, akhirnya Siasat Raja ini Memang luar biasa dulu Setrategi tempurnya Semua orang-orang Muslim sasak Iki Yang dibawa oleh Raja dari Lombok Ke Karangasem Yang disebut sebagai Tatadan Kemenangan perang ini Itu ditempatkan Melingkar Melingkar Sebagai pepakti Istana ini Dikelilingi oleh Kampung-kampung 28 kampung Semua sasak Iki 28 kampung Selalu kedudukannya Berada di luar sungai Jadi yang menggunakan contoh Di bawah rumah saya Itu kampung Nyuling Kampung Nyuling Iki sungai Iki kampung Wau puri Mengapa ditaruh demikian Raja sudah berpikir Jika mana Suatu saat Aman jaga Tepun Iki Dan dia punya niat Tidak baik Ingin memperontak Dia harus melalui Beberapa tahapan Untuk mencapai Pasukan Indok Rengguri Oke Karena sungai Amang-amang Raja Karena sungai ini Susah untuk merobosnya Karena pasukan Indok Akan ada di dalam Di dalam ini Dikitari oleh Banjar-banjar Iki Keremu banjar Kuat sekali Abdi-Abdi Puri Disebut Kaulur Sindang Oke di luar ini Semua Orang-orang yang pernah dulu Berjasa Selalu ditempatkan di luar Untuk menjaga Istana Kalau ada serangan Inilah yang terdepan Nah begitu Sampai sekarang Hubungan toleransi Adat-istiadat itu Antara Muslim Sasak Sama Puri terjalin rat tetap setiap upacara baik perkawinan atau nabi kadang-kadang pelembun dan sebagainya, meligis, keterlibatan muslim ada nah itu pun ngaturang rebahan arda, rudat yang begitu sudah dilihat mungkin di FB dan sebagainya itu rentetan pelaksanaan upacara termasuk dia ikut juga takbiran ada di Riki kenal nih ikut mendoakan puri agar rahayu yang begitu hubungannya belum ada terjadi klas antara koleransi muslim Sasa dengan Hindu yang karang asem kalaupun itu terjadi karena ulah anak-anak muda terjadi gesekan-gesekan anak muda mungkin mabuk hingga terjadi perkelahian tapi orang-orang muslim Sasa akan matur ke puri puri akan memediasi sehingga banjar-banjar yang ada di lingkungan puri ini tidak bergerak karena sering dulu gitu banjar ini punggung punggung keluar nah ini tidak boleh terjadi seperti itu kita jaga jaga amangkinan akulturasi budaya amangkinan sami tertib tidak ada seperti itu dia punya niat karena apa? kampung nyuling puniki kampung-kampung yang 28 ini dia punya organisasi yang disebut pauman pauman nah pauman ini adalah organisasi sosial raja memberikan tanah pelabu jadi kehidupannya ini dijamin oleh raja diberikan tanah pelabu sampai 5 hektare 6 hektare dibangunkan masjid nah yang dari makin sekian kali ada presiden belum ada memberikan tanah 2 meter belum ada raja wampun dong itu hebatnya dulu di kerajaan luar biasa berarti ini sih pewaris pewaris dari raja dike pamannya nah di istilah Belanda yang kita panggil sumber-sumber itu pamannya ide anak agung gede jelantik itu disebut sebagai stado holder 1 stado holder 1 nah beliau yang diangkat pun ini anglurah ketuk karangasem stado holder 2 nah ini sampai nah itu beliau sampai Jepang datang ke karangasem tahun 42 akhirnya beliau disebutkan rekan hanya satu foto Jepang yang saya dapatkan cuma Niki nah ini aja yang lain semua Belanda Niki nah ini Jepang oh Niki jaman Jepang sih Niki cu-dancu cu-dancu kapten-kapten prajurit Jepangnya ada di sini komandan-komandan nih Niki dan Wenten juga putra-putra raja jadi cu-dancu tadi tapi cu-dancu ini kan aku ya kan dimakin komandan oh komandan iya komandan mungkin pangkat mungkin setingkat kayak kapten mayor ini kan anak-anaknya ini kan anak-anaknya di depan ini 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 putra-putra makota cuma nenten prami nenten ngarep yang ngarep itu hanya cuma ada tiga nenek saya saking lombok karena pregusti ibunya pengisir yang baru di peleponang itu pregusti nah yang adiknya nenek saya juga diambil oleh raja pregusti saking lombok tapi tidak punya ya tapi tidak punya keturunan punya keturunan perempuan oke nah ini putra makota ini puri kretesuri nah ini dah lama lagi hubungan ring puri agung kanakasam dengan puri agung ring kulungkong itu hubungannya keluarganya itu yang memisan di dalam memisan si purus ibunya dari sini ini malah saya ajak mengeksplor dan memperkenalkan pusaka-pusaka mana yang kuasa punike pengisir yang akhir ini keturunan langsung raja yang dia kan cucunya cucunya anak langsung itu hormon asli raja hormon asli raja yang dia kan yang penting kalen yang penting kalen jadi raja 10 punya putra ini beliau yang nomor 9 ini nomor 9 iya warna pusakanya 10 plus 1 pegangan sang raja pati senjata itu yang ingin memperkenalkan kepada anak muda ini kebanggaan kita karena pusaka dan kris Bali kita itu sudah UNIFCO sudah mengesahkan sebagai kebudayaan adil luhur Indonesia kita ingin memperkenalkan kepada anak-anak muda ini kan anak gue enggak mana titi yang bedak ingin memperkenalkan ini lo yang kita banggakan ya harusnya begitu titi yang menantan lebih kekhawatiran termasuk saya punya anak seperti ini jangan sampai dia lalaman makanya terus kita ketuk tular terus kita ajarkan biar di depan di depan di depan siapa lagi yang mau mengambil estapetnya ini ini yang bahaya ini terus nah nah ini pantor aja itu kantor ini sepintas di kantor di kantor 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 ini kan same saya 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 itu benar-benar pusaka itu benar-benar pusaka Karangasem itu Karangasem simbol Amrda Jiwa berarti tidak ada simbol itu memang Raja ini supportnya kekuatannya Kedewa Wisnu yang itu posisinya seperti ini oh seperti ini dia punya Amrda Jiwa dianggap sebagai judul mani genah mereng kestar puniki cakre karena Wisnu berarti beliau itu penguja Wisnu nah nanti mengapa kita gunakan begitu karena Sang Raja sudah menggunakan ini jangan sampai keturunannya estafet waris generasinya ini lupa kepada simbol-simbol yang harus pertahankan putra-putra Raja puniki putra-putra Raja semuanya sudah tidak ada habis Niki Niki ini ayah saya Niki aja di dianggap Niki ini Niki Ketutut Kara Niki dokter Jelantik yang mendirikan Fakultas Kedokteran Unut ini bekas kepala Raswa Peraja Karangasem pertama Niki Ketutut Lantik di Gubernuran Niki Ketua DPR-GR zaman dulu Niki Duta Besar Duta Besar Niki Guru Besar Guru Besar Guru Besar yang Unut Sastra Niki Rengkejaksaan Nih 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 Ini Prami Prami Nih 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 Cuma ini yang diganti lagi pernah berusaha karena ini kan hadiah Ratu Wilhelmina nah ini Ratu Wilhelmina dari Belanda asli ini adalah hadiah hadiah Ratu Wilhelmina Raja Belanda Ratu Belanda Ratu Belanda berarti Sugrot yang enak gue ngaji berarti jatuh zaman penjajah Belanda dan waktu zaman penjajah orang Jepang itu Buri Karangasem tidak kegebuknya dan kegebuk nah ini ini saya ceritakan banyak persepsi yang salah jangan sampai memutarbalikkan fakta sejarah dikira bahwa Karangasem pro-belanda dianggap teortal ini sangat keliru karena Raja Karangasem sangat pinter dia kalau dia melakukan perang frontal sama dengan Puputan Bandung rakyat habis karena berpikir nilai banding persenjataan sudah jauh tidak seimbang mereka senapan kita ke langkah ini tetapi tidak bodoh Raja Karangasem Mari kita sikat Belanda itu di Lombok terjadilah Puputan Saksari terjadilah Puputan Saksari yang dikirim ke Lombok pematik kewasannya saking serail jasi bubuk itu orang-orang hebat yang terpilih di beberapa perahu menghabisi orang-orang Lombok makanya dihabisi silap orang panjang itu habis dilempar itu di habisi itu kurang besar-besaran dibaliknya tidak berkota tapi di Lombok di Lombok kalau yang dibalik lebih habis 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 itu buat ikan siasat beliau nah dibalik ngoyong tapi di Lombok kita lawak makanya gubernur Belanda panham itu itu kan anak agung menggelip rabe yang membunuh orang perempuan yang membunuh Oh gubernur Belanda iya jeneral panham itu dibunuh oleh perempuan itu dengan belide meninggal begitu hebatnya banyak sentara makanya yang merah peninggalan-peninggalan pusaka di situ perangnya orang-orang pasti membawa senjata pilihan saking riki makanya ini ya meninggal pasti dulu ah ini beliau nih Raja Ksasak nih Lombok Hai ini teman-teman dan para sahabat lokal inilah Raja Lombok ketika bikin gede jelantik yang berlengsir Oh ini gede jelantik Raja diperlihatkan barang-barang itu hahaha edukasi kita memperkenalkan jati-jati inget-jati Hai jar galangan Hai surut ya di kamar suci buka ini ngomong biar terang Hai sejarahnya begini tahun 66 setelah gesto PKI titik Sampunisdi menyaksikan bagaimana sang Raja detik-detik mengembuskan nafasnya terakhir tahun berapa nih tahun 66-66 setelah gesto PKI yang pun ayo-65 disini putra-putra Raja mengelilingi ini beliau merem sana tapi masih bernafas waktu itu aja di tiang orang seniman ayah saya sedang kewetan Ring Lombok menjangeran sabun itu selalu dia memanggil-manggil ayah saya karena satu putra Raja yang belum hadir di hadapan beliau akhirnya di telpon segera balik setting Lombok karena beliau sudah mungkin stadium 4 umur-umur berapa segera yang 83-an umur Raja 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 umur 8-an ya sekitar itulah 80-an itu nah akhirnya Rauh aja di tiangnya sore Dauh ini lagi ngeranjing langsung nangis saya-saya ini berpelukan sama segeraja Raja 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 yang pegangannya beliau agam-agam ini tiga senjata perolehan jarahan atau cindramata dari kerajaan Pasuruan Surakarta dan Jogja hmm Wendel tiga pusaka yang dari Jawa melihat dari orangnya senjata menjauwa itu Kimumbul Kimumbul Sekar Gadong sekarang Sekar Tanjung Sekar Tanjung ini ke Jawa Jawa Niko sisanya itu undagi bali undagi bali undagi bali waknikah sampun mentan undagi bali enak guang aja menurut sedikit yang dengar cita-cita penuh-penuh penikah pusaka ini dipegang oleh ide anak agung gede putuh ini pilih gede dikit pilih gede itu nah karena beliau tidak memerintah di menjadi Raja dan beliau Anglora Ketukarangasem memerintah menjadi Raja sehingga pusaka-pusaka yang ada dari situ dimintalah beliau nah Raja membagikan pusaka-pusaka ini kepada masing-masing anaknya dengan catatan tidak boleh menentukan atau memilih Oke ntar nah Raja yang menentukan Raja yang menentukan Oh ini cocok untuk kamu ini cocok untuk kamu ini enggak boleh ini enggak boleh nah makanya Wengkan diriki tradisi di samping tumpuk landak pelaksanaan pasupati senjata ring penampahan galungan semua pusaka harus dihadirkan juga nah itu Raja punya tujuan edukasi kepada ada anaknya satu satu persatu senjata pusaka ini akan dihunus ini akan dilihat Apakah senjata ini bersih atau tidak ini dipelihara atau tidak akan diketahui kalau ini tidak bagus sang Raja pasti mendekor anaknya Oke nah ini tolong ini berada yang melestarikan melihat makanya unik aneh penampahan galungan air agama yang lebih kalah bikin makin senjata hmm terang sami seharusnya itu tapi memang sana Dumun Wada Dumun senjata pusaka Buniki Wintang ada so ya maka 11 jadinya 11 yang dipegang Raja agama-agama Raja-agama 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 Raja-10 nge-mati-nabungi langsung tinggal malih 7-3 puniki Oh masih dipegang oleh masing-masing ini adik saya yang pegang karena beliau dulu senjata ini agama-agama Raja-agama Raja ini adalah senjata barang siapa yang akan nanti di disitu menjadi pengelisir kuri tongkat komando ini akan diserahkan Oke enggak ingin lagi tiang patah segera di Museum Aneko Wintang pusaka Raja-agama Raja-agama nanti itu 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 karena hal tertentu itu hahaha teman-teman dan para sahabat lokalan kita akan memperkenalkan ini adalah pusaka Chris sekenkuri agam karangasam Hai nah puniki agama-agama Raja-agama ini adalah Chris agama-agama Raja pegangan Raja-agama 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 Hai bagus hari ini nih ini agak sulit Anu ini tidak sedang yakin karena emas hmm ini teman-teman emas ini semua dumun emas eh ini karena enggak ngasih masing-masingnya hilang mas hahaha makanya Niki kan belum pas ini kurang-galem gini Hai ini agak-agak seret gede ngerus buka dulu ini terlalu antalinya ini tarik hai 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 jika ada di tiang maksudnya agak-agak seket gitu nah kisah yang eh hai 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 ien puni agung Madi Karangasem Sakti yang disebut atapurari atapurari instegi baru upas-upas itu racun ya Ayo nah akadini kemantan ini aklamar bawang ngekampur ini sebenarnya ini ditulis pepamoran ini ini seperti sastra bahasa sang sekrit jangan-jangan ini belum dibuka kabirnya ini ini mungkin mantra Mungkin akan menggunakan senjata Niki ngageman rudumun ini yang kita belum tahu konteks terang ini nah ini modelnya ini kayak pedang ini akan ini mapah pisang ini nggak melengkung nah ini bahan materialnya ini sudah campuran meteor makanya ini kelihatannya ini biru ini agak biru-biruan hitam yang kebiru-biruan nyata ini nah ini mungkin di bali rereh pepamorannya ini ada seperti ini ada seperti ini Oh nah Chris puniki di samping dia tajam kita di pedang ini mangan nih mangan kejadian Niki Dewa Ketut saking sidemen saling dewa gede ini disini sedemen dia juru pelihara senjata-senjata dia yang mesin-mesin senjata lupa mencuci tangannya mengambil rambut-rambutnya abis umpunan jereh pisang nih ngebab Indonesia puniki jangan sampai racunnya ini terseram menat meteornya Niki yang yang mengandung mengandung racun tinggi Winton sekadit yang jadwal nampaknya ini diklusap ini coba diklusap 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 Hai lagi agama-agama raja-raja dan punya sejarah pernah digunakan oleh ide dengan Agung Madi Karangasam Sakti ayuh pertumpulan besar sambung-sambung hehehe Hai kibarupas Hai karena Profesor guru besar ini paling mencari dia tahu namanya tapi tidak tahu senjatanya Oke karena dike dosen di tiang Dawa Plebon karena Profesor dokter Pudragung guru besarnya diklusapnya dia dulu ini rawu Mediki saya ingat dengan senjata ini ditunjukkan di luar ngerakannya kan tahu tetra gel gelnya ngonggirawan ini yang masalah Hai tentang burun banyak karena mengandungup paseng inget nah pun iki Hai inti kris aja di tiangis ini pula bagian oh Niki usaka juga itu juga 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 pemberian raja pun nama krisnya pun niki kibarulia 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 nah ini adalah kris agam dari ajik beliau eh ini kipis dari aja aja yang silahkan kepada Bapak beliau dan namanya kibarulia kibarulia seram nanti nah nanti agam-agam yang jadi dados balian kipcik oke nah begitu oh nah dumun pernah terjadi iaring puri punya kewendenan kering dikirimkan teh ngadu grup uang kewendenan ini dikeliling tangkuri ini Oke aku ke justinya ngetik di-sungsung satu ngetik adab ada bantengnya dan sebagainya ini mekeliling enggak tunas wang sopadan yg ketisiknya punya nunas keselamatan begitu anu ngani bikin dengarnya mas ini di cm lemas Hai mani meningin semua kris dulu selalu punya danganan double ini yang jaman PKI semua emas begini ini ditarik ganteng 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 untuk yang biasa yang menggunakan bahan doknya tujuannya untuk bertempur kita akan pegang tekan ini Oke ini pasti beli ini sekali nusup bisa lepas sabun ke modelnya waaah Niki puniki tiba-tiba dari 10 senjata hanya ini satu-satunya badannya ini menggunakan emas nanti dulu karena seking lamanya banyak yang sudah lepas nih tentunya nge-nge-nge bunga api makanya makanya wasta Niki baru-baru lihat di baru lihat ini mungkin sudah pernah anu mangen duel minap nih karena ini ada bercak-bercak darah begini yang selam-selam Niki pun ini darahnya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge biar kelihatan anunya Hai ini adalah kris kibarulia kibarulia karena ketika ada wabah di Karangasam krisnya akan dimurwodaksinasi sebagai penangkal penolak bala atau penekali sering jagat Karangasam nggak pastinya pencari dan pun fungsi-nge��고 ngaji ke Ah jangan nyongurupin balian ahah abi barulia agama-agama dari Ajik j Scorpio ini a sudah diperkenalkan kepadaulan delete ini nah bagian dari raja yang diberikan kepada ide pengelingsir terakhir yang baru telepon ini adalah keris dari raja yang diberikan kepada pengelingsir terakhir-akhir nama pusaka puniki kirenit nama pusakanya kirenit nah puniki memang digunakan untuk perang perang juga yang baru lihat sebagai tambor ketika ada geroboh gering di jagad karang asam sebagai penetralisirnya Hai batin wau unikam upasnya beda kerisnya kalau benar-benar berwarna memang bahan meteornya materialkan tempatnya ini Oh iya nah ini hidup-hidup pengelingsir pulih-pulih bahagia oke iskar gadung ini ke dokter lantik Oh sekal gadung ini dapat dokter terlantik ini Hai woi pamornya nah lagi woi pamor dengan besi besi yang pulang di teman-teman ini baru luar biasa ini karyanya luar biasa nge-teman ini baru saya pertama lihat besi pulang seperti Niki dengan meteornya ngak teh pamor dengan dapur indrake sumo Hai gila pulang besi ya hujan-pulangnya oi romornya luar biasa nih Niki tengah-tengah darahnya Niki muncul nih ah munculnya gede nge-nase pun ikin sampulnya gini udah main Chris posisi pasti begini Hai tidak boleh ngadu kris-kris lepas ini berbahaya ini berfungsi nih ini menggunakan pusaka kris ini banyak orang Bali mungkin tidak mengerti ngadu kris jangan begini gampang nyelap sebang nge-nyang ini akan nangkis nih nge-nyang tinggal begini aja kalau kita diserang kita nangkis sapu nge-nyang bisa nyelakah krisnya oke bukan ini ditaruh lalu kita begini-gini salah salah pertempurannya krisnya pasti kayu nya dimohon ini bagus banget ini omornya yang ada Jagesatru sebaru inokton kimbul itu belum keluar itu semangat dikandung nanti dan diizinkan jangka eksplor bukannya titik yang sukar teman-teman anak muda kita jaga studying dan kita perkenalkan keguna juga sudah sampai k satunya 70 umur ya jadi tidak lagi mengendalikan deorganisasi dungu tidak ketua keluarga makin yang mudah-mudah yang 50 tapi ini saya suruh melaporkan dulu biar nggak kita salah karena sepuluh nabi tidak kenapa tujuan titang puri ageng karangasem karena titi yang dengar dari purana dari teman-teman dari tim titian puri ageng karangasem lah yang memang berperang sampai menjengah ring di Lombok pasti banyak punya bersaka itu yang ingin mengedukasi senjata nujen si pusaka puri ageng bekas tombak yang digunakan di Lombok Perang ada di piring ini katanya yang menggunakan itu jadi nebak Belandan ini ke-kata plegan karena mentunga mayatnya itu kalau kini di pesawatannya orangnya itu terlempar dengan tombak itu berpikir bayangkan tenaga orang di zaman itu sampai bisa nusuk orang lalu sampai bisa melemparkan orang bayangkan tenaganya ngambel ya nge-nge habis pikir kita karena tiang meninggal hotis ini kau pun banyak pusaka-pusaka yang puri ageng karangasem ada juga pun sindramata dari ratu Elizabeth berupa Mirah Rubin ikat yang denger nih kalau di Thailand itu kondisi sebenarnya begini kalau ring Bali itu disebut menjangan bang menjangan bang ini tetapi sebenarnya intinya ini adalah cindramata dari Raja Thailand Bumi Polatuli ada gitu dari Raja Thailand karena disana kan kudangnya permata ini Thailand itu maksudnya dimangkinkan Windu Sarai pun ini juga ada suar putih kelebihan daripada batu mulia ini mirah diliman ini ini mungkin tidak ada tandingannya karena dalam satu batu ini dia memiliki inti batu dua seter di dalam satu buat ini dua di setengah keluar di pinggirnya ini lagi agak langkah 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 makanya di tanggungnya fotonya itu berarti sungguh titang puri ageng dua gom raja puri ageng Karangasem ada jenamata dari Raja Thailand yang digunakan sudah mani didestar beliau ini pernah digunakan beliau datang ke Jogja kekeratan Jogja api dalam tak berani bergerak diam melihat ini aja sama krisis ini krisis ini jenis-jenis bagaimana kaki upasnya tetap di bawah nih kalau diperlihatkan begitu diungkus di Arab di dalamnya begitu begitu teman-teman dan para sahabat lokalan krisi baru upas ke setelah saya lihat dan pantau tadi dengan besinya berwarna kebiru-biruan di gini kena kena sinar itu biru kandungan meteornya kandung meteornya biru hmm siapa nih ke-3 segera dan ring baga wanita ring puri ageng Karangasem bergerak jenis-jenis api dadu krepi dadu ring sidemen opi sidemen ini yang makin baga wanita karena tidak boleh lepas puri ini terhadap kriya ring buddha keling buddha termasuk ring bunganya karena punya kita sejarah yen ring buddha keling tanpa beliau ada Hai anglurah oke yang dia diamankan oleh dan yang ngasih pakai cikal bakal raja pertama Karangasem tidak ada mungkin kita ini ingin anak kita mempiu tangan kopi utang air piring buddha keling yen ring bunganya itu hubungannya dengan di setimu rajad metegil mwastani igusti mantu karena Raben nih igusti ngurajad metegil sekengeri karena pengabihnya brahmane niki saktiman terguna nah cuma menyalahgunakan kesaktiannya ini mau ngapak-ngapak yang dilawan bukan raja tapi dia nantang brahmane inilah yang harus dihadapi poin nah akhirnya akhirnya menggunakanlah pendeta bunganya untuk melakukan pendekatan karena dia bukan satria tidak unang bertempur karena dia seorang brahmane mestinya keagama nge-nabang upacara Gus pelik ngabuh awak gusy harusnya berdiksa dari pedanda siur ngabuh kena gini mau dia itu serbu si petangnya aja si petang mudang lahir agar ring bunganya karena perolongan beliau kita masih yang ada keraja oke 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 karena dulu banyak dulu raja ngambil pemerintahan sah yang disini ini karena itu kan banyak pemerintahan pusat lumungnya ini semua ini tidak masih utuh aku nge-nge nah kira-kira akadini ke di tiang menungi penjelasan aja tuh mungkin widen manfaatnya aja namanya jelas di tiang mwastu an Agung Madi arya Nge enggak Inggris nagum madi Ar yo iya Ije Nagung ngaji Madi Ar yo cuk semua untuk Penjelasan sebagai narasumber kami dari tim lokalan Bali ada pun kedatangan kami adalah mengeksplor bahwa terberkenalkan kepada anak-anak muda Bali kita tentang pusaka Chris Pejenangan puri ageng karena Acat apun kita dari tim lokalan Bali ini sebelumnya sudah menghubungi anak Agung Jelanti newek bedak Manah Titiang tentang memelestarikan dan mengedukasi tentang pusaka yang berada dari Fuli Agung Karangasem pun Niki santukan Niki kebanggaan kita di Bali yang harus kita lestarikan dan harus kita banggakan kemudian ke mantan Manah Titiang newek Niki Nagung aja mungkin tidak ngadu langsung semua untuk galah dan sepon kapitul Nagung santukan sibuk Niki teman-teman dan para sahabat lokalan demikian kita sudah mengeksplor dan memperkenalkan tentang Chris perjalanan pusaka saya newek ten ngadeg dikirim Puli Agung Karangasem dan kita selanjutnya akan menuju ke dirtegangge kita kejagin unang sponsor pada idobata-dobata teman-teman dan para sahabat lokalan sekarang kita berada di Taman Tirtegangge dan ngiring puri ngiring keluarga puri untuk sembahyang sekarang karena kebetulan sekarang peodalan di pura Taman Tirtegangge dan sekalian saya dari warung Pantantri Nunas Tirta Wangsupada Pantantri Nunas Tirta Wangsupada diberikan berkah Sanjiwani Gwangji kita bercerita Gwangji tentang keberadaan di Tegangge ini dulu adalah tamannya Raja Taman Raja Demun jadi pada saat di jadikan tempat peristirahatan untuk menerima tamu juga seperti tempat permandian tidak ada tempat permandiannya karena disini ada sumber mata airnya sumber mata air teman-teman dan para sahabat lokalan saya baru tahu bahwa di Tegangge ini ini adalah Toyok Lebutan Bertaruganggel saya kira kolam Gwangji ternyata Toyok Lebutan dan saya akan nunas Toyok Lebutan Bertaruganggel dan nunas icau dan ketika ada lebih teman-teman dan para sahabat lokalan ini adalah teman-teman dan para sahabat lokalan teman-teman ini adalah sumber mata air yang berada di Tegangge dan kita akan menunas Teganggel ini adalah Toyok Lebutan yang berada di Pura Tegangge dan kita nunas Wangji ternyata Toyok Lebutan yang saat ini kebetulan Ota'alan bersama salah satu kerabat buri Agung Karangasem selamat menikmati selamat menikmati teman-teman, seorang yang telah menikmati yuk, kami meliput oh berarti dia dengan Toyok Lebutan teman-teman, itu adalah Toyok Lebutan itu adalah Toyok Lebutan itu adalah Toyok Lebutan sumber berarti medal dari tanahnya Langsung kita menuju sumber mata air, dan air ini yang mengalir ke Tirta Gangga dan mengalir seluruh kota Karangasem. Makanya seperti yang dibilang narasumber anak Agung Haji Arya, puri Agung Karangasem adalah menyembah Wisnu dan menyembah Batara Gangga. Oke, siap semua. Hmm, dikenal. Ya, teman-teman dan para sempat lokalan, sekarang kita diajak dengan anak Agung Haji Jelantik. Kita akan menuju tempat Raja Karangasem bersemedi, nunas Wahyu dan nunas Pendugran. Mungkin ini sebagai lambang dari Puri Agung Karangasem yang untuk melembangkan Tirta Cumpu Manik. Dan melembangkan Cakra. Kenapa Cakra? Karena beliau adalah memuja sejati dari Wisnu dan memuja Dewi Tirta Amato, yaitu Dewi Gangga. Ini adalah asa yang menyimpul, makanya di Karangasem ini tumbuh besar dengan sumbur, dengan sandang panganan yang berlimpah dengan badinya yang sumbur. Itu ketika adanya sumber mata air yang berada di Tirta Gangga ini mengalir sebuah desa-desa yang berada di Suruh Karangasem. Dan juga ada Pura Ujung, Taman Ujung. Di sana juga ada Tuyo Kelebutan. Berarti dikit tempat beliau menunasih jauh. Tapi makanya sekarang sudah diperbarui. Tuyo Kelebutan Teman-teman dan para sahabat lokalan, di sini beliau bermeditasi, yang meregep kunan japo mandra, mungkin juga beliau mengelarang yang namanya pengiwo, karena pengiwo itu adalah penugerahan siwo. Tapi pengacapnya kepada kegelaran beliau, karena wisnu murti yang saya inginkan di sini. Karena tempat beliau meregep pengiwanya beliau itu mencari sumber mata air. Ketika di buku wajian pengiwo itu, kita meregep nunas penugerahan, biar nanti mungkin beliau mengelarang yang namanya wisnu murti. Ini dengan wujud-wujud. Ini dengan togok-togoknya Bimo, nunas Tirta. Karena pengiwo itu adalah simbol-simbol pengiwo. Simbol-simbol pengiwo. Ini adalah simbol gano. ini adalah simbol-simbol pengiwo. Ini ada simbol gano. Ini ada simbol-simbol. Itu adalah simbol gano. Itu juga silatkan bisnu murti. karena pengiwa itu bagus, karena pengiwa tidak jelek, karena pengiwa itu adalah penugerahan siwa ketika kita menghidupkan api dan menghidupkan air yang ada di dalam tubuh kita, biar menjadi angin artinya ini untuk penyatuan diri kepada Tuhan kan banyak penyeimbang karena seorang raja, seorang yang mempunyai kekuatan untuk menghidupkan air, harus menghidupkan pengiwa karena pengiwa itu adalah simbol kekuatan, pengiwa itu tidak jelek, karena pengiwa itu adalah penugerahan siwa, pengiwa penugerahan siwa, nunas penugerahan kepada Dewa Siwa, pasti kegelarannya buta astawa, memanggil buta-buta, artinya buta-buta dalam tubuh itu dipanggil dilingihkan, pasti pemujaknya kepada Batargana habis ini, wawu menang baru boleh kita mengelar yang namanya Pancadurga habis mengelar Pancadurga wawu kita menyembah siwa apakah itu kegelarannya entah itu Siwa Murti Wisnu Murti, Brahma Murti ini kan penyatuan Brahma Murti, Wisnu Murti Siwa Murti jadikan satu menjadi pengkara dan kan jadi itu artinya penyeimbang penyeimbang, ya penyeimbang karena inti dari ajan pengiwo ini ketika penyatuan Pancadurga Mahabhuta menyatukan tiga unsur api, air, dan angin ini adalah mencari kedamaian bukan mencari kesaktian mencari kedamaian seimbangan lah seimbang, asal bahwa damai santai berbijaksana lah kita berpikir seperti ini kita mengedukasi karena untuk anak muda itu biar tidak salah pikir tentang pengiwo beda dengan Aji Ugek beda dengan Aji Ugek yang mengelarkan sifat iri ati sifat dengki sifat ya makanya digelarkan pengiwo itu sebagai penyeimbang agar kita bisa menguasai buta-buta yang ada dalam tubuh kita oh ya benar seperti itu tapi inti dari saat ini ke minimal kita harus mewinten ya mewinten karena itu goncang itu goncang dan teman-teman kita akan melihat tempat pengelukatan pancorang pituh ketika inilah tempat Raja mengelukat membersihkan diri sebelum melakukan meditasi mau yoga beliau pasti menyucikan dirinya dulu ini adalah tempat pengelukatan karena tapi ketika kita memasukkan tempat ini harus minta izin dulu kepada pemangku kenapa disebut pemangku adalah memangku jabatan yang berwenang di sini makanya disebut pemangku memangku jabatan teman-teman dan para sahabat lokal sekarang kita akan sembahyang bersama yaitu di Pura Tirta Gangga bersama Adung Haji Jelantik dan bersama para keluarga Puri pengepun yang Pura Tirta Gangga inilah keluarga Puri yang berada di Keraasem inilah mendadak makanya padat tidak pakai udang pakai saput karena padat tidak tahu ada udalan dan kita akan melaksanakan sembahyang bersama dan nunas Tirta Batara yang Tirta Gangga yang nanti akan padat gunakan untuk nyepuh pembuatan keris yang kedua Rindu Pandi Blabatuh ya teman-teman yang tersimpan Adil Luhur di Puri Agong Karangasem dan kita sudah perjalanan kita di Pura Tirta Gangga dan nilai-nilai yang tersimpan yang terkandung di Pura Tirta Gangga sudah dijelaskan oleh Aga Agung Jelantik dan banyak hal yang perlu kita banggakan yang berada di Puri Agong Karangasem dan di Pura Tirta Gangga teman-teman dan para sahabat lokalan demikian perjalanan dari tim lokalan Bali ingat like komen dan subscribe-nya bersama Angge Puri Ageng Karangasem kita Aturan Pramu Shanti Om Shanti 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 Terkenasem Terkenasem Terkenasem